Pemirsa harga beras naik Rp25.000 per karung dari harga sebelumnya selama bulan Januari 2023. Kenaikan harga beras di tahun 2023 ini diprediksi akan menjadi kenaikan yang tertinggi dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini diprediksi akan berlangsung hingga Maret 2023 mendatang saat panen raya mulai lagi dilakukan. Ungkap Ibu Aril Sabtu 21 Januari 2023 di Pasar Wai Mital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten SBB. Beras untuk harga awal Rp250.000 sampai Rp260.000 per karung saat ini alami kenaikan 25% atau naik sekitar Rp275.000 sampai dengan Rp285.000. Untuk bulog harganya tetap per kilo Rp10.000. Ini untuk menstabilkan harga sehingga masyarakat tidak berpatokan pada beras premium saja. Sedangkan untuk beras lokal Gemba dijual per kilo Rp11.000. Harga awalnya itu sekitar Rp250.000, Rp260.000 sampai kenaikan 25% Rp25.000 jadi sekitar Rp275.000. Tapi kalau bulog kita tetap untuk masyarakat umum Rp10.000. Tidak bisa kita naikkan karena kita kan program masyarakat. Kalau untuk beras Gemba, beras lokal Gemba asli Rp11.000 pengambilan. Kita penjual sekarang sudah Rp12.000. Itu naik sejak kapan? Naiknya ini sudah sekitar kalau saya penjual mungkin Januari. Sementara Ibu Nuriani pembeli mengatakan untuk harga saat ini tergantung jenis atau kualitas berasnya. Ia merasa keberatan dengan adanya kenaikan harga beras saat ini. Untuk saya berharap kiranya harga bahan pokok bisa distabilkan kembali. Ya, tergantung ini harga berasnya dengan mengutu berasnya. Biasa kan ada beras yang bagus dan ya standar lah. Tapi dengan kenaikan ini rasa gimana? Keberatan atau gimana? Ya, keberatan sekali. Kita kan ibu rumah tangga. Sangat keberatan. Mungkin ada harapan kepada pemerintah? Mudah-mudahan dengan tahun ini tuh mudah-mudahan harga normal, harga pokok, dan semuanya lah agak normal sedikit. Beberapa kebutuhan sembako tetap normal seperti minyak kelapa, terigu, telur, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Dari SBB, Yosua Kaya melaporkan. Terima kasih telah menonton!